Intro Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara saudari sekalian Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang maha mulia Semuanya yang ada ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah yang kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tak akan setia kepadamu Tuhan Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah yang kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tak akan setia kepadamu Tuhan Haleluya Tuhan Kau baik terlalu baik Kau baik terlalu baik bagiku Jadikanmu Jadikan aku indah yang kau pandang mulia Seturut karyamu Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Tuhan Tak akan setia kepadamu Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu seder sekalian dikasih Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu seder sekalian di dalam Abraham menitipkan keledai kepada anak buahnya Dan dia ingin sembahyang Yang saya ingin perhatikan adalah kata sembahyang Kalau kita mau melihat di dalam terjemahan aslinya Kata sembahyang disini Menggambarkan satu tentang penghormatan terhadap Tuhan Dia mau melakukannya ini Kita tahu bahwa pada waktu itu Abraham diminta untuk mengorbankan Isaac Tapi disini ada satu sikap yang Abraham miliki adalah Dia mau tetap sembahyang Dia ingin menghormati Mungkin kalau kita secara manusia Kita akan berpikir ada kekhawatiran Ketika kita harus mempersembahkan yang paling berharga Tapi disini Abraham mempunyai sikap hormat Ya respect Bahkan dia akan membukukan diri Dia akan dengan rendah hati Dia akan sujud Bahkan digambarkan Dia akan sujud sampai ke tanah Kata sembahyang ini Kalau mau dideskripsikan Diartikan dalam Terjemahan bahasa aslinya Nah Sikap ini yang mungkin Hari-hari ini Kita harus terapkan Dan mungkin juga bahkan Sangat sulit Kita lakukan Dengan kesibukan kita Keseharian Begitu ya Dengan Mungkin kesulitan kehidupan kita Begitu ya Ya Mungkin belum sampai seperti Abraham yang meminta sesuatu yang paling berharga dalam dirinya Tetapi disuruh disini kita bisa belajar dari seorang Abraham ketika Dia Diminta untuk mempersembahkan yang paling Berharga Bahkan itu adalah janji Tuhan sendiri Abraham tetap Mempersembahkannya dengan hormat Tidak Tidak ada kekhawatiran Tidak ada Rasa Apa ya Bersungut-sungut Begitu ya Karena dia percaya Begitu ya Apapun yang Tuhan perintahkan di dalam dirinya Itu pasti akan terjadi Gitu ya Jadi Kalau kita perhatikan Sikap penghormatan dari Abraham ini Mungkin kalau saya boleh Gambarkan Gitu ya Ini adalah sikap yang sangat diinginkan oleh Allah sendiri Ya Jadi meskipun kita mungkin saat-saat ini adalah dalam kesulitan Begitu ya Ya meskipun mungkin kita tidak diminta oleh Allah untuk mempersembahkan yang paling berharga Atau mungkin kita dalam pergumulan Tetapi Allah itu menginginkan sikap satu penghormatan Sikap sujud kita kepada Allah Bapak Ibu Jadi ini sangat-sangat diinginkan oleh Allah Ada satu hubungan yang Yang Bukan sembarangan hubungan Begitu ya Ada satu hubungan yang Ingin Tuhan Selalu dekat Selalu ingin ada rasa penghormatan dari kita Ya Di dalam Ibrani fasal 12 Ayat 1 dan 2 Dikatakan Kita ini Mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan Semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Ya Kita tahu bahwa kita dalam perlombaan menuju kekekalan Ya Ayat 2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita ke dalam iman Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Ya Kita berani mengatakan ada satu kesempurnaan Ada satu sikap yang Manusia bisa Atau bisa usahakan Ya Kalau kita ambil contoh seperti Abraham Ya Mungkin inilah sikap yang mungkin jadi satu Satu kesempurnaan yang manusia bisa lakukan Nah Dalam cahaya lanjutkan di ayat 2 Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memang Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Tata Allah Bapak Ya Ya disini juga digambarkan bahwa Yesus pun juga Dalam kemanusiaan pun Dia tekun memikul salib Ya Dengan digantikan oleh sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Jadi Bapak Ibu percayalah Mungkin banyak hal-hal yang Dalam pikiran kita mustahil Banyak pikiran kita Yang semuanya mungkin tidak mungkin Bahkan mungkin kita anggap ini gila gitu ya Anggap ini sesuatu yang Ah masa seperti ini Kalau kita boleh lihat di dalam kejadian fasal 22 ini Justru Abraham mempunyai sikap yang Hormat Tekun Dia tidak meragukan Dari Kealahan Bapak itu sendiri Di dalam Roma fasal 4 ayat 18 Ini mungkin kita harus perhatikan keimanan kita Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah Banyaknya Keturunan Ya Lihat 19 Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa Tubuhnya sangat lemah Karena usianya telah 100 tahun Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Ya 22 tetapi Terhadap janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Tuhan Ya Jadi Keyakinan Abraham itu Sangat-sangat luar biasa Jadi Dia tahu bahwa secara fisik Dia tidak mungkin Tetapi Dia rindu Hormat Ingin memuliakan Allah Ya Jadi inilah yang Mungkin hari-hari ini kita renungkan Apakah Saya hanya meminta saja Saya hanya beriman Untuk penghidupan saya saja Saya berdoa hanya untuk penghidupan saya saja Tapi pernahkah kita mungkin kita berdoa Kita begitu rindu Kita mengenyampingkan Kebutuhan jasman kita Kita mengenyampingkan Keinginan kita Tetapi begitu rindu Begitu beriman Untuk memuliakan Tuhan Sama seperti Abraham Ketika dia ingin Naik ke Gunung Moria Ya Dia titipkan keledainya kepada buahnya Dan dia dikatakan Dia ingin sembahyang Dia ingin bersujud Dia ingin menghormati Ya Mari Bapak Ibu Hari-hari ini Ya Kita bersekutulah dengan Tuhan Dan kita lihat Setiap janji Abraham itu Semua digenapi Ya Abraham begitu diberkati Abraham begitu penuh dengan kelimpahan Saya percaya Ya apapun yang menjadi pergumulan saat ini Menjadi satu perintangan Bahkan untuk kita menghadap kepada Yesus Mari kita tanggalkan Kita berfokus kepada Tuhan Dan kita menghormati Dan kita menyembah Puji nama Tuhan Sedikit berkat yang boleh saya bagikan Boleh menjadi berkat kita semua Mari kita berdoa Bapak Ibu Sudara sekalian dikasih Tuhan Tuhan engkau sungguh baik Tuhan Kau sudah memelihara kami Sampai saat ini Dan kami percaya Tuhan Engkau Tuhan juga menolong Hari-hari ke depan Tuhan Buhu Tuhan Biarlah Tuhan kami mempunyai Rasa hormat Rasa yang sebegitu Rindu Tuhan ingin Memuliakan namamu Tuhan Yesus Berikanlah hatimu itu Tuhan Yesus Sama seperti engkau yang memuliakan Bapak Taat Tuhan Yesus Dan bahkan engkau ditinggikan Tuhan Dan juga engkau sudah Berada di sebelah kanan Allah Bapak Tolong roh kudus juga menjamah kehidupan kami Berikan kami penghiburan keyakinan Bahkan firman mu yang selalu meneguhkan Dalam kehidupan kami Biar hari demi hari Tuhan Meskipun banyak rintangan Meskipun banyak air mata Meskipun banyak kesusahan Tetapi kami percaya Tuhan Kami adalah umat-umat pemenang Umat-umat yang akan menerima Tuhan kekekalan Di surga Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kehidupan dari seluruh sidang jemaat mu Juga Tuhan bangsa Indonesia Kota Malang sekitarnya Juga Tuhan kau yang memberkati Bapak Ibu Kembala Kereja kami Tuhan Juga Tuhan kau yang memberkati Terima kasih Tuhan Kami memulaikan Tuhan hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Jadikan aku indah Yang kau pandang bulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Taat dan setia Kepadamu Tuhan Kepadamu Tuhan